Debat publik perdana antar pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Madiun tahun 2024 bakal digelar pada 16 Oktober 2024. Empat tema bakal menjadi pembahasan dalam debat nanti diantaranya ekonomi, sosial, lingkungan, serta hukum dan tata kelola. Baik tema maupun subtema debat telah disampaikan kepada tim paslon. Ketua KPU Kota Madiun Pita Anjarsari mengatakan lima panelis telah dilibatkan dalam penyusunan pertanyaan pada debat nantinya. Seluruh panelis dari luar kota Madiun lantaran untuk menjaga independensi. Sementara jumlah pendukung yang hadir pun juga dibatasi. Panelis ada lima, jadi unsurnya semua terpenuhi. Toko masyarakat ada, profesional ada, akademisi ada. Rata-rata dari luar kota Madiun. Kenapa ada pertimbangan dari luar kota Madiun? Yang pertama tentu independensi, agar tidak ada keterkaitan sama sekali dengan paslon yang ada di kota Madiun. Yang kedua juga kita ingin menghadirkan panelis itu yang benar-benar profesional, benar-benar mempunyai di bidangnya dan seterusnya. Mungkin kita ambil lebih besar doktor dan seterusnya begitu dan prokonositas. Pembatasan jumlah kita batasi 75, tadi disepakati sudah dari masing-masing pasangan salon. Juga dibatasi kendaraannya, kendaraannya dibatasi untuk pendukung nanti 15 kendaraan. Kalau kendaraan parpol sama kendaraan paslon kan beda ya, sudah kita sepakati sampai sejauh itu. Bahkan juga penggunaan tanda pengenal, terus kemudian stiker vinil yang ada di mobil, juga sudah kita sepakati semuanya. Dan jadi bersepakati. Mudah-mudahan dengan kesepakatan ini nanti bisa menjadi komitmen bagi mereka ya, biar nanti debatnya berlangsung secara kondusif. KPU mengingatkan agar paslon, tim paslon, serta pendukung mematuhi ketentuan yang telah disepakati. Selain itu juga mentaati aturan saat debat berlangsung nantinya.